Baik adik-adik, kita akan belajar mengenai materi biologi di kelas 3 semester 1 ini Bahwa pertama adalah mengenai ekskresi Jadi adik-adik disini kita akan membahas mengenai ekskresi dengan 3 sebab Yang pertama adalah kita akan membahas mengenai pengertian ekskresi Kemudian yang kedua adalah organ-organ yang berhubungan dengan sistem ekskresi Kemudian yang ketiga adalah kelainan-kelainan pada sistem ekskresi Nah kita langsung saja disini ekskresi itu pengertiannya adalah proses pengeluaran zat sisa metabolisme Nah karena dia berupa zat sisa metabolisme berarti sifatnya adalah tidak dibutuhkan oleh tubuh Karena dia bersifat racun sehingga harus dibuang Kemudian selain ekskresi ada 2 istilah lain yang perlu adik-adik ketahui Yang pertama adalah sekresi dan yang kedua adalah defekasi Jadi total istilah pengeluaran yang perlu adik-adik ketahui ada 3 Ada ekskresi, ada sekresi, dan ada defekasi Nah kalau ekskresi adik-adik sudah tahu pengertiannya Kemudian yang sekresi pengertiannya adalah proses pengeluaran zat sisa Sorry, proses pengeluaran zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh Nah zat tersebut dikeluarkan dari mana? Dikeluarkan dari keletian endokrin dan keletian exokrin Jadi contohnya berupa enzim dan hormon Jadi enzim dan hormon itu adalah zat yang dikeluarkan berupa sekresi Jadi dia dikeluarkan karena dibutuhkan oleh tubuh Kemudian berikutnya adalah defekasi Defekasi itu proses pengeluaran zat sisa pencernaan Jadi misalnya adik-adik makan, kemudian makanan tersebut dicerna Ada yang bagian yang tidak dicerna dan harus dikeluarkan Yang kita kenal dengan fesis Nah itu berhubungan dengan defekasi Jadi ada 3, yang pertama adalah ekskresi Kemudian sekresi, dan yang ketiga adalah defekasi Oke, baik kita lanjutkan berikutnya adalah organ-organ yang berhubungan dengan sistem ekskresi Di sini ada 4 organ yang berhubungan dengan sistem ekskresi Ada paru-paru, kemudian hati, kulit, dan ginjal Kalau misalnya adik-adik mau menghapalkan organ-organ ini Caranya gampang Ingat saja, kita buat singkatan saja Misalnya, pahaku gatal Yaitu dari dari paru-paru, hati, kulit, ginjal Jadi kalau ada yang bertanya, organ-organ yang berhubungan dengan ekskresi itu apa? Pahaku gatal Jadi paru-paru, hati, kulit, dan ginjal Nah yang pertama kita akan bahas di sini adalah mengenai paru-paru Paru-paru itu letaknya ada di mana? Paru-paru letaknya ada di rongga dada Jadi adik-adik pada saat belajar mengenai sistem respirasi Sudah mengetahui bahwa paru-paru itu fungsinya adalah untuk membantu pernafasan kita Ketika kita bernapas, berhubung oksigen dan mengeluarkan seru dua Nah pada saat kita belajar ekskresi, paru-paru disinggung lagi nih Tapi tidak kita bahas lebih detail, kita hanya membahas letaknya di mana dan zat apa saja yang dikeluarkan Jadi kita bisa tuliskan di sini Ini paru-paru letaknya ada di rongga dada Kemudian berikutnya Zat yang dikeluarkannya adalah merupa CO2 dan uap air Jadi ada di sini dua Kemudian uap air Nah kita tidak akan membahas detail karena sudah dibahas pada sistem respirasi Kemudian setelah kita pahami mengenai paru-paru Nah di sini ada organ yang kedua namanya hati Hati letaknya di mana? Hati letaknya ada di rongga perut bagian kanan di atas ginjal Jadi di sini kita bisa tuliskan Ada di rongga perut bagian kanan Nah kemudian Apa fungsi hati? Nah fungsi hati itu adalah untuk menawarkan racun Atau menerbakan racun yang masuk ke dalam tubuh Kemudian apalagi merombak eritrosit sel darah merah kita Jadi karena sel darah merah kita hanya berumur 120 hari Dia harus dirombak Nah dirombaknya di hati Kemudian nanti jadi bagian-bagian Efe Kemudian globin dan hemid Nah dari bagian tersebut Akan dikeluarkan pewarnanya Seperti bilirubin dan bilirardin Itu yang nanti akan mewarnai urin dan ekses Nah kemudian berikutnya kita bisa tuliskan berarti di sini Ini fungsinya adalah untuk menetrakan racun Kemudian rombak eritrosit Kemudian yang ketiga adalah membentuk protrobin Kemudian membentuk vitamin A Dan yang terakhir adalah bentuk urea Jadi di sini ada fungsi hati itu ada menarakan racun Rombak eritrosit Bentuk protrobin Bentuk vitamin A Dan bentuk urea Nah kalau misalnya ditanya Berarti fungsi dari organ hati yang berhubungan dengan sistem eksresi itu apa Itu mengeluarkan cairan uten Karena kan tadi berhubungan dengan merobak eritrosit Nanti dia memberi warna pada cairan uten Kemudian selain itu dia juga membentuk urea Oke adik-adik bisa dipahami ya untuk hati ini Kemudian kita lanjutkan di sini adalah kulit Nah kulit Adik-adik perlu ketahui dulu ada struktur kulit Tapi nanti adik-adik struktur kulit ini Akan kita bahas detail pada saat kita mempelajari pancaing gram Jadi di sini saya singgung saja sedikit Kulit itu terdiri dari bagian yang namanya epidermis dan dermis Nah pada bagian epidermis itu banyak seratus-seratus Kemudian pada bagian dermis Di situ ada kelenjar keringat Nah yang berhubungan dengan eksresi di sini adalah kelenjar keringatnya Jadi kerja keringat tersebut membuarkan keringat Maka di sini fungsi kulit kita bisa tuliskan Yang pertama adalah sebagai pelindung Jadi kulit sebagai pelindung tubuh kita Kemudian dia sebagai reseptor Penterima raksana Jadi kalau misalnya adik-adik berada pada suatu ruangan Kemudian di situ ruangannya dingin atau panas Adik-adik bisa ketahui Kenapa? Karena di kulit adik-adik ada reseptornya Jadi untuk menerima raksana berupa suhu Itu salah satu contohnya Kemudian berikutnya apalagi Dia untuk membentuk Vitamin D Jadi misalnya adik-adik Pasti pernah melihat Petangga atau saudara Yang menjemur bayi Nah fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk mengubah Pro-vitamin D yang ada di kulit Menjadi vitamin D Dengan bantuan cahaya matang Jadi di kulit itu Fungsinya adalah untuk membentuk Vitamin D Dan yang tidak kalah penting Yang berhubungan dengan eksresi itu adalah Karena kulit mengandung kelenjar keringat Maka kulit mengeluarkan keringat Nah fungsinya apa? Fungsinya adalah ketika tubuh kita panas ya Misalnya kita aktivitas yang tinggi Kemudian berada pada lingkungan yang kelar Kita akan berhinyat Nah itu untuk menormalkan suhu tubuh kita Jadi kulit ini Fungsi atau set Yang dikeluarkan pada sistem eksresi ini Adalah berupa keringat Oke kita lanjutkan Berikutnya adalah ginjal Nah disini Ginjal kita bisa ketahui Adanya dimana ginjal Nah ginjal berada di bagian pinggang ya Bagian perut Di ruas-ruas pinggang Disini ada dua Ada di bagian kanan Dan di bagian kiri Nah letak ginjal pada ruas pinggang kita Ini gak sama tingginya Yang sebelah kiri lebih tinggi Dibandingkan sebelah kanan Kenapa? Karena sebelah kanan itu ada hati Jadi ginjal di sebelah kanan agak turun Atau lebih rendah Dibandingkan ginjal sebelah kiri Jadi kita bisa tuliskan disini Letaknya Ada di ruas pinggang Dia ada di ruas pinggang Kanan kiri ya Itu letaknya Dan yang sebelah kiri Lebih tinggi dibandingkan Ginjal sebelah kanan Kemudian kita bisa tuliskan disini Fungsi dari Organ ginjal ini Fungsinya adalah Dia untuk mengeluarkan Purin ya Jadi pembentukan purin disini Nah kemudian Yang perlu kita pahami adalah Struktur dari ginjal Sehingga dia bisa Menghasilkan purin Nah proses pembentukan purin itu Seperti apa? Kita gambarkan disini Saya imajinasikan gambarnya Jadi pada saat Ginjal Memproduksi purin Nah dia ini Ini dibantu oleh Bagian yang namanya nefron Jadi urin ini Dibentuk oleh Unit fungsional ginjal Yang kita kenal nefron Jadi nefron inilah Tempat dimana Urin itu dibentuk Jadi bagian-bagiannya Kita bisa Lihat disini adalah Ini yang kita kenal dengan Glomerulus Kemudian ini ada Capsule Bowman Kemudian ini ada TKP TKP itu apa? TKP itu adalah Tubulus proximal Kemudian ini ada Yang melengkuk Ini yang kita kenal dengan Henley Dan ini Yang kita kenal dengan TKD Yaitu Tubulus distal Jadi inilah bagian-bagian penting Pada nefron Sehingga nanti bisa Dihasilkan urin Ada glomerulus Capsule Bowman Proximal Henley Dan distal Nah bagaimana proses Pembentukan urin Maka kita bisa Tuliskan disini Prosesnya Sehingga urin bisa dihasilkan Yang pertama adalah Adanya yang kita kenal dengan Filtrasi Filtrasi Kemudian yang kedua Itu ada yang kita kenal dengan Reabsorpsi Kemudian yang ketiga Kita kenal dengan Augmentasi Jadi ada Tiga proses Sehingga urin bisa Dibentuk oleh ginjal Jadi filtrasi Filtrasi ini adalah Penyaringan darah Jadi darah disaring Nah penyaringan darah Itu terjadi dimana Terjadi di glomerulus Dan capsule Bowman Atau istilahnya Kita gabung ini Keduanya tempatnya Namanya malpigi Malpigi ginjal Jadi filtrasi itu Proses penyaringan darah Terjadi dimana Terjadi di glomerulus Nah setelah disaring darahnya Maka nanti dia Hasilnya berupa Urin Urin primer Jadi hasil penyaringan darah Atau peristiwa pertama Yaitu filtrasi Berupa urin primer Dia disaring di Glomerulus Kemudian berikutnya Setelah Darah tersebut disaring Masuk ke glomerulus Kemudian capsule Bowman Dia akan ke TKP Nah kemudian Urin primer tersebut Di bagian TKP Atau di bagian proksimal Itu akan dilakukan reabsorpsi Diserap kembali Apanya yang diserap Nah kita tahu bahwa Urin primer ini Masih mengandung Zat-zat yang berguna Masih mengandung Asam amino Masih mengandung glukosa Maka itu semua Akan diserap kembali Diserap kembali Di bagian proksimal Atau TKP Nanti hasilnya berupa Urin skuder Hasilnya berupa Urin skuder Nah setelah Dilakukan reabsorpsi Dari TKP Kemudian Henle Diserap lagi Airnya banyak Kemudian sampai ke TKD Jadi urin skuder Ini masuk ke dalam TKD Atau distal Disini terjadi proses Yang namanya Augmentasi Apa itu augmentasi? Penambahan Zat-zat Yang tidak berguna Kedalam urin Maka disini Menjadi Urin sesungguhnya Ketika dia sudah Menjadi urin sesungguhnya Dia akan memasuk Saluran yang namanya Disini Tubulus collectivus Kemudian sampai Nanti ke kantong Urin Atau yang kita kenal Dengan Kandung kemi Nanti ditampung Sementara disitu Ketika sudah penuh Maka dia akan Memberikan sinyal Kepada tubuh Sehingga kita Memiliki Hasrat ingin vivis Atau high effect Jadi hasrat ingin vivis Pengen kata-kata kecil Untuk buang urin Jadi ini adalah Proses pengeluaran Urin Ada filtrasi Ada reabsorpsi Kemudian ada Bawu meditasi Jadi bagaimana nih Jadi adik-adik disini Telah memahami bahwa Di bagian Kordat Yang berhubungan dengan Exresi Ada paru-paru Zat yang dikeluarkannya Berupa CO2 Dan kuat air Kemudian hati Berupa Cairan kepedu Kemudian kulit Berupa keringat Kemudian Bijal Berupa urin Beserta Disini ada Proses Pemberhubungan Urin Dan ingat ya adik-adik Adik-adik Perlu pahami Bagian-bagian Necroni Bisa dipahami ya Baik Ketika kita Telah menyelesaikan Organ-organ Exresi ini Maka yang perlu Kita ketahui Berikutnya adalah Kelainan-kelainan Yang berhubungan Dengan Sistem Exresi Nah jika adik-adik Permatikan disini Maka Kelainan-kelainan Pada sistem Exresi ini Berhubungan juga Dengan organ-organnya Disini saya ambilkan Satu contoh Jadi contoh-contoh Yang berhubungan dengan Misalnya disitu adalah Paru-paru Nah pada paru-paru Ketika adik-adik Belajar sistem Respirasi Disitu sudah banyak Dibahas mengenai Kelainan-kelainannya Tapi disini Saya ambil contoh saja Disini kelainan Pada sistem Exresi yang pertama Adalah Empisema Empisema ini Dikenal juga Asma ya Atau sesakna Aslah Tapi bedanya Empisema ini adalah Dia berhubungan Dengan alveolus Jadi pada bagian Paru-paru Itu ada Namanya alveolus Yang fungsinya Kalau adik-adik ingat Adalah fungsinya Untuk Tempat Keluar masuknya Atau berdikusinya CO2 Dengan Oksigen Jadi kalau bagian itu Tergambung Maka dia akan Mengalami sesakna Karena pertukaran CO2 Dengan oksigen Tidak lancar Itu yang pertama Menjadi kelainan Kemudian yang kedua Ada hepatitis Nah ini berhubungan Dengan organ hati Jadi hepatitis Ini berhubungan Dengan organ hati Apa dampaknya Dan apa penyebabnya Hepatitis Biasanya disini Disebabkan oleh Serangan virus Jadi virus Hepatitis Nah Akibatnya Kalau terlalu parah Adalah Hati itu Akan mengalami Sirosis Artinya Dia akan mengecil Dan fungsi hatinya Yang adik-adik Sudah ketahui Akan mengurut Dan lama-lama Hilang Dan itu bisa Mengawatirkan Jadi yang kedua Ini adalah Hepatitis Menyerang hati Kemudian Berikutnya Yang ketiga Jerawat Nah jerawat Ini umum ya Biasanya pada Masa remaja Ada hormonal Yang keluar Meningkat Itu bisa Mengangkat jerawat Nah jerawat Ini dia menyerang Organ kulit Biasanya disitu Ada timbunan-timbunan Lemak Pada pori-pori Kulit Kemudian Tidak bersih Dan itu Akan dimanfaatkan Oleh mikroba Yang penyebab jerawat Makanya adik-adik harus Memperhatikan Perusian kulit Kemudian Yang terakhir Disini adalah Contoh pada Organ ginjal Jadi Misalnya Adik-adik pernah Tikan disini Ada Imajinasi Mengenai Nefron Nah jika Ada Kelainan Pada bagian Filtrasi Itu penyakitnya Namanya Albuminuria Jadi Dalam urin Seseorang Yang mengalami Kelainan Filtrasi Itu ada Proteinnya Jadi di urin Ada protein Nah kalau Diabetes melitus Biasanya Yang terganggu Itu adalah Bagian PKP Bagian proksimal Jadi Kalau misalnya Ada bagian Proksimal terganggu Sehingga Dia tidak bisa Melakukan reabsopsi Akibatnya Glukosa Yang ada Di urin primer Itu Dia akan Terus Masuk Sampai Ke urin Suhunya Jadi Di dalam urin Itu ada Glukosa Yang penyakitnya Kita sebut Diabetes melitus Atau Nama lainnya Kencik manis Jadi Kencik manis Atau Diabetes melitus Itu bisa terjadi Karena kelainan Pada bagian PKP Kijau Jadi disini Tidak bisa melakukan Reabsopsi Secara maksimal Jadi Tuntas sudah lah Kita akan pelajari Mengenai Sistem eksresi Pada manusia Gimana adik-adik Adik-adik sudah Pahami mengenai Pengertiannya Kemudian organ-organ Yang berhubungan Dan Kelainan-kelainan Pada Sistem eksresi Nah adik-adik Sekarang kita akan Membahas Mengenai Soal-soal Eksresi Pada manusia Baik Sekarang kita Lihat contoh soal Dalam sistem eksresi Ini Kita lihat disini Adalah Contoh soal Yang saya ambil Dari Kaji lati Modul Kuin Nomor 2 Organ yang berhubungan Dengan sistem eksresi Adalah A. Arti Kulit Dinjal B. Dinjal Pedu Anus C. Kulit Dinjal Anus D. Arti Anus Dinjal Nah Adik-adik Perhatikan yang Tadi setelah Saya jelaskan Kalau misalnya Ada pertanyaan Organ manakah Yang berhubungan Dengan Sistem eksresi Maka ingat Kembali Kata-kata Yaitu Adalah Pahaku Gastal Jadi itu Terdiri dari Paru-paru Hati Kulit Ginjal Jadi disini Jawabannya adalah Sudah pasti Yang A Baik Kita lanjutkan Contoh soalnya Kedua Saya ambil dari Modul Kaji lati Kuin Soal nomor 7 Cairan Memperdu Adalah Zat sisa Yang berasal dari A Sisa pencernaan protein B Sari makanan Yang tidak terserap Oleh usus halus Yang C Perombakan eritrosit Yang D Penyaringan darah Nah Dika diperhatikan disini Yang ditanya adalah Cairan Rungga Rungi Asalnya Dari mana Kalau kita lihat Yang A Sisa pencernaan protein Ini Ini nanti akan Dikeluarkan Dalam Bentuk Veses Ya kan Karena hasil pencernaan Nantinya Kemudian Yang B Sari makanan Yang tidak Terserap Nah ini juga sama Dengan yang A Berarti dia nanti Gabung Kalau yang tidak Terserap ini Akan Menjadi Veses juga Kemudian Yang C Kita lihat Perombakan Eritrosit Nah Tadi saya sudah Sampaikan bahwa Ketika Eritrosit Dirobak Dia akan menjadi Fe Kemudian Hemin Dan Globin Nah Hemin itu adalah Dia nanti berupa Bilirubin Yang merupakan Pewarna Cairan Kedu Jadi Cairan Kedu itu Masanya Dari Perombakan Eritrosit Kemudian Kalau penyaringan Darah Ini terjadi Di Gijal Ya kan Di bagian Glomerulus Yang nantinya Akan menjadi Uri Maka Untuk Nomor 7 Jawabannya Yang paling tepat Adalah Cair Kedu itu Berasal dari Perombakan Eritrosit Kita lanjutkan Contoh soal yang ketiga Saya ambil dari Kaji latih Modul Queen Nomor 13 Fungsi utama Dari bulu malpiki Adalah A. Filtrasi B. Reabsorpsi C. Augmentasi D. Aglutinasi Nah adik-adik Perlu perhatikan Proses pembentukan urin Hanya mengalami Tiga proses Yaitu Yang pertama Filtrasi Kemudian Reabsorpsi Dan Augmentasi Nah adik-adik Ingat kembali Bahwa Filtrasi Terjadi Pada Glomerulus Dan Kapsul Bowman Kemudian Kemudian Reabsorpsi Terjadi Pada Bagian Yang kita Kenal Dengan TKP Tubulus Proximal Kemudian Augmentasi Terjadi Pada Bagian TKD Atau Kita Kenal Dengan Tubulus Distal Nah Ketika Glomerulus Dan Kapsul Bowman Kita Gabung Nama Lainnya Adalah Malkigi Jadi Malkigi Ini Maksudnya Adalah Glomerulus Dan Kapsul Bowman Yang fungsinya Untuk Filtrasi Jadi Jawaban Nomor Tiga Belas Adalah A Dan Contoh Soal Yang keempat Saya Ambil Dari Kajelat P Modul Queen Nomor Lima Bagian N Dan P Pada Penampang Kulit Jadi Kita Perhatikan Disini Bagian N Dan P Pada Penampang Kulit A Kelenjar Minyak Dan Keringat B Epidermis Dan Pori-pori C Dermis Dan Subhutan D Pembuluh Saraf Dan Pembuluh Darah Nah Kita Perhatikan Bagian Kulit Ini Yang N Ini Kita Kenal Dengan Kelenjar Minyak Jadi Yang N Ini Kelenjar Minyak Tau Dari Mana Cirinya Adalah Dia Dekat Dengan Rambut Itu Cirinya Kemudian Yang V V Ini Adalah Kelenjar Keringat Cirinya Adalah Dia Punya Saluran Sendiri Yang Langsung Keluar Menuju Kulit Jadi Bagian N Dan V Pada Penampang Kulit Ini Secara Berurutan Jawabannya Adalah Kelenjar Minyak Dan Kelenjar Keringat B Terima kasih.